selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi semua makhluknya baik manusia tumbuhan, binatang dan yang lainnya semua makhluk Allah yang ada di langit dan juga di bumi semuanya Allah sayangi semuanya mendapatkan rezeki nikmat yang Allah berikan baik itu bisa bernafas berjalan bisa berlarian bisa makan, minum, tidur bahkan untuk segala aktivitas yang kita lakukan itu adalah karena Allah menyayangi kita Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita semuanya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim pastinya kita sering mendengar kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada di dalam bacaan basmala Bismillah al-Rahman al-Rahim yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sifat Ar-Rahman artinya Allah maha pengasih Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi semua makhluknya manusia tumbuhan binatang jin dan yang lainnya baik itu yang berbuat baik ataupun yang berbuat salah ketika berbuat salah manusia misalnya tetap mendapatkan rezeki dari Allah kenapa karena selama manusia itu hidup maka ia akan tetap mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala ada pun sifat Ar-Rahim artinya Allah maha penyayang maksudnya adalah Allah menyayangi manusia yang rajin beribadah dan beramal soleh dan ini tidak dimiliki oleh setiap manusia oleh setiap orang kenapa karena hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada dua balasan yang Allah berikan kepada manusia ketika manusia itu berbuat baik maka ia akan mendapatkan nikmat akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ketika dia sudah meninggal pada nantinya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga sementara yang berbuat buruk atau beramal jelek maka ia akan mendapatkan balasan berupa balasan dari Allah yaitu dimasukkan ke dalam api neraka nah demikianlah anak-anak itu adalah materi pelajaran pertama dari bab kasih sayang yang bisa Bapak sampaikan insyaallah pada pertemuan selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi lain masih di bab kasih sayang semoga kita semua bisa memahami materi pelajaran yang sudah Bapak sampaikan terima kasih tetap semangat untuk belajar tetap jaga sholat tetap berbuat baik pada orang tua kepada teman kepada sesama dan yang paling penting adalah tetap jaga kesehatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih